Baik pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Perantai yang sudah siap membagikan sejumlah informasi berikutnya untuk Anda. Dalam silatromia ke Ponorogo, Jawa Timur, Anies Baswedan menyaksikan pagelaran wayang kulit yang digelar oleh Komunitas Pelestari Seni Budaya Nusantara. Anies yang merupakan pembina KPSBN juga menyapa ribuan warga yang begitu antusias menyaksikan pagelaran ini. Komunitas Pelestari Seni Budaya Nusantara atau KPSBN rutin menyelenggarakan pagelaran wayang sebagai bentuk kepedulian serta upaya untuk memajukan dan melestarikan kekayaan budaya bangsa. Pada selasa malam, pagelaran wayang kulit digelar di lapangan Desa Bancar, Kecamatan Bungkal, Ponorogo. Ada ribuan orang begitu antusias pemirsa menyaksikan pertunjukan wayang yang mengangkat lakon Dewa Ruci yang menceritakan tentang perjalanan Plotoseno dalam mencari jati dirinya. Anies Baswedan menyebut pagelaran wayang bukan hanya sekedar tontonan, melainkan tuntutan lewat nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pewayangan tersebut. Dalam kesempatan ini Anies juga menyinggung soal kesejahteraan para pelaku seni, khususnya wayang kulit. Dan menurut Anies, pemerintah harus bisa memberi wadah bagi pelaku seni wayang kulit untuk mengembangkan kesenian yang mereka geluti. Nah malam ini kita menyelenggarakan di Ponorogo, Alhamdulillah atusiasme warganya luar biasa. Ini sekarang sudah lebih reja 12 malam dan masih penuh sekali. Lalu ini menggerakkan perekonomian. UMKM itu betul-betul punya peluang untuk berkembang. Karena setiap kali ada pagelaran wayang kulit seperti ini, maka ada bisa sampai ratusan pedagang yang datang dan mendapatkan manfaat dari pagelaran ini. Jadi pagelaran wayang kulit ini adalah sebuah tontonan yang penuh tuntunan sekaligus juga menggerakkan perekonomian bagi rakyat.